Assalamualaikum teman-teman, senang sekali untuk fitur bintang sudah tersedia di facebook saya yang baru ini ya Oke kita siapkan saja Nah ini kita akan mengisi ya Untuk data dirinya dulu, kita cek it out dan edit informasi dulu ya Karena ini belum sesuai dengan informasi yang sesungguhnya Oke disini kita akan memperbarui nama tanggal lahir ya Pokoknya set aja tanggal lahir yang sesuai dengan KTP kalian ya Ya setelah semuanya sudah disesuaikan dengan identitas asli, kita klik perbarui info Nah ini adalah tampilan identitas yang sudah diperbarui, kemudian kita klik terima ketentuan Oke disini kita tunggu loading dulu ya Ya selesai, inilah dia tulisannya Anda sekarang bisa mulai menghasilkan uang Manis banget lah pokoknya, menghasilkan uang Nah ini dia, dolarnya tampilannya masih kosong-kosong-kosong-kosong Ya, ini sudah selesai ya untuk fitur bintangnya Sekarang kita siapkan akun pembayaran nih, sebelah atas ya Ya loading bentar, dan ini adalah tampilan data diri kita Kemudian klik selanjutnya Loading lagi Nah ini dia untuk info bisnisnya Negara Indonesia, jenis bisnisnya Ini perorangan aja Atau pemilik tunggal ya Kemudian klik selanjutnya Nah disini kembali kita diperintahkan untuk mengisi data diri Sesuai dengan identitasnya asli ya Atau sesuai dengan KTP Termasuk alamat utama Kota, provinsi, kode post, dan nomor handphone Isi juga alamat emailnya Dan di bawah alamat email ini ada kolom tax identification number atau TIN Nah ini disinya dengan nomor NPWP kalian ya teman-teman Ya bagaimana kalau belum punya NPWP-nya? Ya caranya bikin dulu NPWP-nya Bagaimana caranya? Caranya ada di Google Silahkan searching aja cara membuat NPWP Dan bisa juga untuk mengubah nomor KTP menjadi nomor NPWP Itu kalau gak salah ada ya di Google Pokoknya cek aja deh Karena kalau dulu saya bikin NPWP itu di Pemda ya Itu udah lama banget Ketika saya masih bekerja di pabrik Dan untuk pengisian nomor NPWP-nya Kalian cukup memasukkan angka-angkanya saja Karena di nomor NPWP itu sebenarnya ada tanda baca Seperti titik, strip, garis bawah, dan lain Sebagainya itu gak perlu dimasukkan Kalian cukup masukkan angka-angkanya saja Oke untuk nomor TIN-nya sudah saya isi dengan nomor NPWP Dan kemudian kita lanjut lagi Dengan mencentang kotak yang ini ya Yang kecil nih Sedangkan untuk nomor registrasi PPN-GST opsionalnya ini Gak perlu diisi Oke sekarang klik selanjutnya Dan kemudian nongolah kode konfirmasi Yang dikirimkan ke nomor handphone yang sudah kita daftarkan tadi ya Klik kirim kode Dan ini dikirimnya ke SMS ya Kotak masuk SMS Cek SMS-nya Dan nanti untuk kodenya masukkan ke kolom yang ini Oke sudah selesai Dan ini untuk menautkan rekeningnya ya teman-teman Tautkan rekening bank secara manual Atau tautkan akun Paypal Anda Nah kalian punya yang mana nih Kalau saya pakai rekening bank secara manual saja Ya supaya videonya gak kepanjangan Untuk sesi yang ini Saya buatkan video berikutnya ya